Intro Beberapa hari lalu nama Pegi Melati Sukma sempat terseret sebuah kasus dugaan penipuan lantaran adanya foto dirinya yang terpampang di sebuah brosur milik perusahaan Travel Haji Bodong hingga mengakibatkan wanita 39 tahun itu ikut dilaporkan sejumlah orang lantaran diduga terlibat sebagai pelaku pendukung travel tersebut ke pihak yang berwajib namun sayang, kala itu wanita kelahiran Cirebon ini tengah mendampingi beberapa jamaah di Tanah Suci Mekang kemarin saat tiba di Tanah Air usai menjalani ibadah suci umroh Pegi akhirnya angkat bicara seputar kasus yang menimpannya maka seperti inilah klarifikasi yang diberikan Pegi kemarin ya pertama sekali tentu saya harus menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap para jamaah yang dalam hal ini mungkin menjadi korban dari pihak travel yang sampai hari ini katanya belum bisa ditemukan saya sendiri sebetulnya belum terlalu paham sebab kasus ini muncul ketika saya di Tanah Suci jadi saya pribadi masih harus menggali lagi dari sana sini seperti apa sebetulnya peristiwanya yang pertama itu, yang pertama tentu keprihatinan saya kepada para jamaah saya sungguh sangat merasakan apa yang dirasakan oleh jamaah keinginan setiap muslim pasti bisa menjejakan kaki ke Tanah Suci sebab memang dalam Islam diperintahkan jika ingin bersafar yang jauh hanya tiga shafar terjauh yang dimintakan dilakukan oleh setiap muslim Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa jadi rasa mereka pasti sangat mendalam ingin berangkat ke sana memang kalau misalnya saya baca berita jamaah menunjukkan buku saya itu yang disampaikan kepada polisi gitu ya kok ada bukunya gitu kalau ada bukunya Mbak Peggy kan berarti terlibat Mbak Peggy di sini maka saya perlu jelaskan yang pertama awal tahun 2015 saya diminta mendampingi jamaah umroh dan tentu saja dengan husnuzon sama seperti dengan travel-travel lain saya menyatakan bersedia Peggy tak menyangka niat baiknya untuk menjadi pendamping yang siap menjadi tamu Allah itu justru berujung buruk ia pun meminta maaf kepada para korban penipuan dari perusahaan travel Haji Bodong tersebut lantaran karena kelelayannya kala itu mampu membuat orang tertipu karena tertarik dengan iklan yang memajang fotonya dalam brosur hingga siap berangkat ke Tanah Suci didampingi olehnya kalau saat itu beliau sampaikan kalau saat itu pemilik travel menyampaikan penundaan itu sebab jumlah jamaahnya itu mau digabungkan dengan yang Desember supaya besar gitu jadi kalau katanya waktu itu di bulan Mei itu cuma ada sekitar berapa? sepuluh atau lima belas jamaah jadi di Desember katanya ada sekitar empat puluh jadi mau digabungkan sekaligus saya minta maaf sekali kepada para jamaah apabila memang gambar saya, buku saya, foto saya membuat jamaah menjadi tertarik maka anggaplah itu memang kelalaian saya semoga Allah mengampuni saya tapi dari sisi saya memang sebab nawaitu saya husnuzon nawaitu saya adalah berpersangka baik saya diminta mendampingi jamaah dan untuk itu biasanya kan travel memasang foto ya didampingi oleh begitu jadi saya husnuzon saja silahkan dan kalau dilihat memang kan ya memang gak ada keterkaitan dengan perusahaan tersebut begitu saya tidak ada keterkaitan apa-apa Sebelum setuju untuk mendampingi para jamaah dalam travel tersebut rupanya Peggy sempat mencari tahu dan menyelidiki seputar perusahaan travel bodong itu namun tak ada tanda-tanda mencerigakan yang ia lihat kini kepercayaan itu justru dicoreng dan namanya justru ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan travel haji bodong ya maka saya sampaikan saya minta maaf lahir dan batin kepada jamaah atau siapapun juga yang merasa dirugikan jika memang ada hilaf saya sehingga foto saya muncul dan kemudian membuat jamaah tertarik ternyata travelnya misalnya sikapnya seperti ini yang saya waktu itu coba mencari tahu adalah benar gak travel ini ada dan ternyata benar kantornya ada di Depok kemudian saya punya rekan yang tinggal di Depok saya minta dia ngecek kantornya buka apa enggak dia ngecek benar kantornya buka ada pegawainya ada customer service-nya gitu pakai seragam lalu kemudian betul gak dia promo umroh ternyata di depan kantornya dia punya kayak papan banner gede gitu dan dia pasang banner besar-besar memang program umroh jadi saya pikir kalau kantornya ada, karyawannya ada, karyawannya berseragam bannernya besar ada malah teman-teman saya yang suka lewat depan kantornya itu suka ngirim mesej Gih lihat banner lo nih di depannya kantornya PT ini gitu saya bilang oh iya insya Allah saya diminta dampingi jamaah mereka gitu saya jawab seperti itu aja ya saya pikir dengan melihat kantornya ada, karyawannya ada, karyawannya berseragam kemudian punya banner besar di depan kantornya ya bismillah saya pikir oh memang betul gitu ya memang betul perusahaan ini ada tapi uptrack mereka sebelumnya seperti apa memang saya tidak mencari tahu dan travel umroh ini kan banyak sekali lihat aja saya baru datang lihat berapa itu bermacam-macam seragam segala rupa yang saya sendiri juga gak kenal namanya memang yang kita kenal kan yang besar-besar aja ya yang udah masuk 5-10 besar akibat dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan tersebut membuat nama Peggy akhirnya ikut terseret dan berurusan dengan pihak yang berwajib adanya kasus ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi Peggy bahkan dirinya mengaku siap bila kelak keterangannya dibutuhkan oleh pihak kepolisian jadi ada kejadian seperti ini pun insya Allah saya gak ada perasaan menyesal, kecewa teman-teman keluar tahun kemarin banyak kirim pesan merasa dirugikan gak? angka apa yang akademik saya bilang saya gak ada merasa dirugikan saya gak berani kalau urusannya Allah ini saya gak berani merasa dirugikan merasa apa gak berani jadi biar saja ya Allah maunya seperti ini ya ini ujian buat saya insya Allah ujian buat pemilik travel ujian untuk jamaah sekarang prosesnya seperti apa yang mesti dijalankan itu saja dijalankan jamaah sudah melaporkan ke polisi mungkin saya nanti harus dipanggil saya harus menghadapi proses hukum misalnya ya sudah dijalankan saja tapi memang saya berdoa di tanah suci mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya semoga Allah ampuni dosa-dosa pemilik travel semoga Allah yang tolong yang keluarkan segala kebaikan sehingga masalah ini bisa selesai dengan baik saya dengar kan katanya yang sudah menyetor bayar tidak berangkat jumlahnya banyak jumlahnya ratusan ya dari seluruh Indonesia lagi saya malah mesti dikasih tahu sama teman-teman soalnya saya baru datang benar-benar kejadiannya pasti lagi di tanah suci selamat menikmati